Hai kabar terbaru datang dari drama artu merah timnas Putri U19 Indonesia di semifinal piala AFF women U19 2023 pelatih timnas Putri Indonesia Rudi EKP yang beda mempertanyakan keputusan belenggara dalam menunjuk wasit pada semifinal piala AFF U19 2023 saat timnas Putri Indonesia harus melawan timnas Thailand timnas Putri U19 Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor telak 1-7 pada laga di Kelola siri Wijaya Cakabaring pada Kamis malam Garuda Pertiwi harus bermain dengan 10 orang saat pertandingan berusia lima menit setelah keeper Vani Suprianto melakukan panggaran di dekat kota penalti wasit Li Thay Li asal Vietnam tidak ragu mengeluarkan kartu merah baru tiga menit sudah ada kartu merah pertandingan jadi tidak enak ditonton sekiranya AFF lebih bijak dengan tidak menunjuk wasit dari salah satu negara semifinalis kata pelatih timnas Putri Rudi Eka Priyameda saat jumpa pers usai laga kami tidak punya banyak waktu istirahat tapi kami tetap optimis dan berusaha meraih hasil yang terbaik ucap pelatih timnas Putri Rudi Eka berkurangnya personil membuat timnas Putri Indonesia U19 kesulitan meredam serangan lawan setelah kartu merah dari keeper utama Vani Suprianto bagaimana menurut teman-teman apakah keeper timnas layak di kartu merah terima kasih yang sudah menonton jangan lupa untuk klik subscribe ya teman-teman selamat menikmati